langkah pertama disini aku akan mengukur mesin jahitnya terlebih dahulu ini panjangnya 40 tinggi 30 dan juga lebar 15 disini aku gambar terlebih dahulu bagian-bagian yang nantinya akan aku potong di atas kain disini aku gambar membentuk trapezium bagian panjang atasnya ini aku bikin 39 cm dan lebar bawah 42 cm ini sudah termasuk kampuh atau jarak untuk jahitan untuk bagian depan dan samping ini kita buat masing-masing dua dan bagian atasnya aku bikin 39 cm untuk panjang dan 15 cm tingginya dan ini juga aku bikin tambahan untuk saku di bagian depan untuk kainnya disini aku menggunakan kain canvas tuil dan juga busa angin sebagai lapisan dalamnya buat garis sesuai dengan ukuran yang telah kita gambar tadi ini aku udah potong dua bagian dan sudah dilapisi dengan busa angin untuk ukuran busa anginnya ini aku sesuaikan tingginya dengan mesin jahit jadi nanti ada ipatan kelim untuk bagian bawahnya lalu aku akan menempelkan busa angin dan kainnya dengan cara menjahit kotak-kotak dan ini aku akan membuat garis-garis kotak-kotaknya terlebih dahulu ukurannya bebas berapa aja tergantung selera masing-masing nah disini aku bikin ukuran bawah 10 cm dan atasnya itu 8 cm jahit mengikuti garis yang telah kita buat tadi selamat menikmati setelah dijahit hasilnya akan seperti ini dan ini aku sudah jahit semua bagiannya langkah selanjutnya adalah menyatukan semua bagian ini aku satukan dulu bagian atas dengan bagian depan dan belakang jahit bagian yang sudah ditandai dengan pentul sebelum menjahit kedua sisi nanti aku terlebih dahulu akan menempelkan bagian saku ini sakunya sudah aku jahit atasnya dan aku akan pasangkan renda sebagai hiasan sudah selesai aku akan tempelkan ini di bagian depan ini aku akan kelim dulu bagian bawahnya ini yang aku kelim hanya bagian depannya saja mengelim bagian sisi dan belakangnya itu terakhir ketika nanti semua bagian sudah terpasang baru kita klik satukan dan jahit bagian saku dengan bagian cover depan seperti ini seperti ini di bagian saku ini di bagian saku ini aku akan membuat tiga ruang jadi disini aku akan bagi tiga dan tandai dengan jarum pentul bagian-bagian mana saja yang akan kita jahit jangan lupa jahitannya dikunci agar tidak mudah lepas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kedua bagian sisi dari cover ini kita sematkan jarum pentul agar mudah nanti dalam proses menjahit selamat menikmati untuk bagian jahitan atas ini aku akan bongkar sedikit agar nanti mempermudah saat menjahit semua bagian selamat menikmati untuk bagian dalamnya ini nantinya kita akan obras agar terlihat lebih rapi dan jahitannya tidak amburadul nah ini dia hasil akhirnya jadinya seperti ini ada saku di bagian depannya jadi kita bisa menyimpan keperluan menjahit lainnya terima kasih sudah menonton jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video aku selanjutnya bye